Dewa United telah resmi mengenalkan pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 2022-2023. Melalui kanal Instagram resminya, John Olde Reckering resmi ditunjuk sebagai kepala pelatih Dewa United. John Olde Reckering ditunjuk sebagai pelatih setelah Dewa United melepas Neil Maizar pada Rabu 28 Desember 2022 silam. Manuver Dewa United dengan menggaet John Olde Reckering bisa dibilang mengejutkan. Hal tersebut dikarenakan sang pelatih memiliki pengalaman yang menterek. Lantas inilah sederet profil John Olde Reckering. John Olde Reckering memiliki nama panjang Johannes Hendrikus Olde Reckering. Olde Reckering lahir pada 22 Februari 1963 di Hangelo, Belanda yang artinya sekarang berusia 59 tahun. Olde Reckering bermain sebagai kelandang di Sparta Rotterham, Elstead, Dortdesk, dan Deslar antara tahun 1985 dan 1993. Olde Reckering pertama kali bekerja sebagai pelatih langsung merajik Ajak usia muda dari tahun 1995 hingga 2022. Lalu Olde Reckering berpindah menakodai klub Belgiagen dan klub Belanda FCMN. Dia ditunjuk sebagai kepala pengembangan pemuda John Ajak pada April 2007. Pada tahun 2016, Olde Reckering terpilih menjadi manajer klub Turki. Di bawah Olde Reckering, Galatasaray menang 1-0 atas Venerbahce di final piala Turki 2016. Kerjasama Olde dengan Galatasaray terputus pada Februari 2017. Pada 2018 hingga 2019, Olde Reckering menjadi manajer klub Belanda FCMN. Lalu pada 6 November 2019, Olde Reckering diperkenalkan sebagai pelatih baru klub Avtika Selatan Cap Town City. Dia meninggalkan peran tersebut pada 21 Mei 2021 silam. Terakhir, Olde menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Turki dan menjadi CEO mereka. Pada Januari 2023, Olde diperkenalkan sebagai pelatih kembali di tim promosi Liga 1 Indonesia, Dewa United. Diketahui sebelumnya, Olde menggantikan pelatih sebelumnya yakni Neil Maizar. Neil Maizar menjadi pelatih teranyar yang harus dipecat karena belum memenuhi ekspetasi manajemen tim dalam mengarungi Liga 1 2022-2023. Neil Maizar dipecat selepas evaluasi para petinggi tim melihat hasil selama putaran pertama Liga 1. Dari 17, laga yang dilakoni Dewa United hanya mampu menang sebanyak 3 kali, imbang 5 kali dan 9 kali menelan kekalahan. Neil Maizar harus mengakhiri kerjasamanya dengan Dewa United per Rabu 28 Desember 2022. Laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Surakarta pada Sabtu 24 Desember silam menjadi laga terakhirnya sebagai pelatih Dewa United. Kala itu Dewa United harus menyerah dengan skor 1-2 atas Persebaya Surabaya. CEO Dewa United FC Adian Satya negara mengatakan keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi bersama jajaran direksi Dewa United FC. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!